rekam layar dulu oke, sudah sampai kita akan membahas tentang presentasi Bapak Ibu ya, tentang presentasi ini ya, jadi fungsi utama dari aplikasi ini, dari kuisis ini adalah membuat kuis ya, yang itu modalnya adalah interaktif ya, dan untuk pembelajaran mencoba pembelajaran interaktif jadi, mungkin kita sudah mengenal banyak tentang Google Form, ya, tentang Office 365 tetapi, itu kan kuis-kuis itu betulnya kaku ya kaku, musiknya gak ada kalau ini ada musiknya, kita bisa menyesuaikan itu, terus dari segi tampilan juga beda dari tampilan beda, jadi diharapkan kuisis ini itu lebih menyenangkan ya lebih menyenangkan dan lebih menantang menantangnya dimana, disini ada semacam poin untuk memperoleh peringkat pertama itu poinnya berapa itu ya tuh, ya, jadi fungsi utama dari kuisis itu adalah untuk membuat kuis dan pembelajaran atau mencoba pembelajaran interaktif itu ya Bapak Ibu nah, terus apa itu presentasi interaktif ya, apa itu presentasi interaktif ya, dengan memanfaatkan fitur presentasi ini guru tidak hanya dapat menyelenggarakan kuis seperti biasanya namun juga dapat menambahkan slide atau presentasi sebagaimana yang ada di Google Slide maupun Microsoft PowerPoint ini berarti guru dapat menyisipkan slide diantara kuis yang ada jadi seperti kemarin sedikit saya contohkan kita bisa menyisipkan gambar oke kita bisa menyisipkan apa itu menamanya video kita bisa menyisipkan suara bahkan suara kita itu bisa kita masukkan di situ ya jadi mungkin kalau selama ini kan kita kalau buat slide gitu kan sambil kita menampilkan sambil menampilkan kita sambil ngomong kalau itu kita lakukan 10 kelas berarti kita ngomongnya 10 kelas gitu tapi kalau ini kan enggak karena apa suara kita bisa kita rekam di situ ya suara kita bisa kita rekam di situ dan yaudah kalau kita mau menampilkan slide kita tampilkan kita diem aja nanti suaranya udah muncul ya itu itu adalah untuk buat slide yang menarik itu enggak bapak ibu nah terus kita akan mempelajari cara pelan-pelan untuk bisa membuat kuisis ini nah seperti biasa seperti kemarin kita buka kuisis kita yang sudah punya akun kita ya mestinya kita sudah punya akun gitu kita buat terus nanti kalau kita buat itu ada tampilan dua kuis baru maupun pelajaran baru itu enggak bapak ibu jadi ada kuis baru maupun pelajaran baru ya nanti di dalam tugas kita membuat yang pelajaran baru karena di dalam pelajaran baru kita bisa masukkan ke kuisnya juga itu enggak bapak ibu oke terus yang ini tadi kan kita klik yang pelajaran baru ya terus kita beri judul nah judul nanti akan muncul di slide pertama ya bapak ibu jadi judul itu akan muncul di slide yang pertama gitu nah slide yang pertama itu kita beri judul misalkan judulnya apa misalkan apa ya kalau matematika misalkan tentang tentang penjumlahan diberi judul oke nah terus setelah diberi judul disini ya terus kita pilih untuk matri kita itu masuk di dalam kelompok apa matematik atau ingles atau fisika atau kimia atau biologi ya itu ada ya seperti kita memilih mapel kemarin ya seperti kita memilih mapel kemarin tapi kalau enggak ada mestinya kita pilih yang yang lainnya atau yang umum misalkan pendidikan nah itu kan umum ya itu nah setelah kita memilih judul kita klik lanjut maka ada tampilan tema ya atau apa itu namanya tampilan halaman itu yang kita pilih yang mana ya nanti ada beberapa tema disini ya mungkin kita lebih senang dominan biru kita pilih yang tema yang biru tim yang buru atau kita pilih yang putih monggo ya itu kita pilih background layar yang dominan yang mana oke bapak ibu kalau kita lanjut klik lanjut disini maka akan berlanjut dengan halaman slide pertama oke slide pertama slide pertama disini judul yang tadi kita tulis disini disini tadi ya beri judul ini akan muncul di pertama ini bapak ibu yang akan muncul di slide pertama ini otomatis nanti kita juga akan tercatat nama kita di bagian bawah itu menyatakan kalau slide ini yang buat kita ya itu otomatis nanti itu otomatis tanpa kita tulis nanti otomatis akan ada nama kita itu seperti apa ya copy rig gitu jadi langsung ada muncul setelah ini kita akan mencoba untuk mengenali beberapa tombol yang ada di dalam kuisis akan mulai mengenal dengan beberapa tombol dalam kuisis ini tidak selitah bapak ibu ya yang pertama itu teks teks saya kira bapak ibu sudah tahu ya teks itu untuk menyusupkan teks ya untuk memberikan tambahan teks ya apa yang kita inginkan nanti kita akan belajar banyak tentang teks itu yang mana kita bisa memperbesar memperkecil kita bisa merubah warna kita bisa merubah model teksnya itu bisa terus kita juga bisa menyisipkan media ya media kalau kita pakai google form itu kan media terbatas ya hanya gambar gambar gitu dan itu pun tidak tidak seluas dengan kuisis ini gitu terus kita juga bisa menyisipkan bentuk kita mau bentuk apa ya lingkaran atau segitiga atau persegi itu ada nah ini itu di google form kan gak ada menyisipkan bentuk itu gak ada bahkan kita bisa menyisipkan tabel jadi memang kuisis ini dalam apa itu dalam format yang ini kan memang bisa untuk sebagai presentasi ya tidak hanya sebagai apa ya lembar untuk ulangan bukan tapi juga sebagai presentasi oke kita juga akan ada tambah slide nah pertama kali kita buka kita buat dalam bentuk kosong itu hanya ada satu maka kita perlu nambah slide tambah slide nah kalau semua dirasa sudah selesai kita bisa menyimpan ya hati-hati kita harus selalu menyimpan disini biar kita pekerjaan kita gak sia-sia oke Bapak Ibu nah ini ketika ini kita melihat untuk fitur yang fitur media Bapak Ibu fitur media itu ada gambar ada video ada audio Bapak Ibu ya untuk gambar ya kita tinggal pilih kita bisa mengupload kita bisa ngambil di internet juga jadi ada dua pilihan kalau misalkan kita tidak punya simpanan gambar gitu kita bisa mencari di di google ya di internet nah kita pilih aja yang menjadi obyek apa kita pilih kita klik nanti akan muncul beberapa gambar itu yang jadi pilihan video juga kita bisa upload kita juga bisa menghubungkan ke dalam youtube untuk suara audio kita bisa masuk oke Bapak Ibu nah oke selamat mencoba nanti kita akan berkreasi akan memperkaya dengan dengan kuisis ini nah ini adalah sip bentuk ya Bapak Ibu ada beberapa bentuk yang bisa kita sisipkan di dalam slate kita oke ya tabel juga bisa kita bisa membuat tabel juga di dalam slate itu itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa nanti kita akan belajar untuk membuat ini Bapak Ibu tim ke Bu Indah kemarin Pak iya saya temannya Bu Indah iya nanti nunggu nunggu prosesnya jadi untuk untuk mendapat akun super ada beberapa cara salah satunya adalah ikut seperti di klatini ya saya maksudnya ya saya sebagai peserta dari TOT itu dapat akun super dan juga beli yang pasti juga bisa kalau beli cuma 2 dolar 2 dolar itu berarti berapa 25 ribu sebulan 25 ribu tapi sebenarnya kalau itu sekolahan mau membayari itu sekolahan punya satu akun nanti untuk guru yang lain kalau bisa dipakai itu bagi-bagi akun itu kan itu kalau sekolahan mau memfasilitasi gitu kan seperti sum itu kan tidak semua guru perlu punya cukup sekolahan punya satu sum tapi juga kalau mau maksimal kan semua guru juga ditawari siapa yang menggunakan sum berlalunasi berkaya dulu oke Bapak Ibu ada lagi pertanyaan semoga kalau ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu kita akan bermain dulu dengan game dulu oke kita akan bermain game dulu ya Bapak Ibu oh ini presentasi Bapak Ibu ini saya berikan untuk linknya oke Bapak Ibu bentar mungkin Bapak Ibu bisa linknya mana ini bisa membuat untuk apa itu namanya sudah kelihatan oh belum oh belum maaf 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 bentar belum saya share screen belum saya share screen dulu Bapak Ibu bentar share screen oke bentar Bapak Ibu nunggu dulu oke baru muter ya kita akan sedikit bermain dengan presentasi yang kemarin saya buat Bapak Ibu oke ya ini Bapak Ibu ini adalah untuk yang kemarin saya buat jadi memang bukan sepenuhnya kuis ini Bapak Ibu bukan sepenuhnya kuis ini ini kalau bentar ini kalau saya mulai silahkan Bapak Ibu untuk masuk di kuis terus dimasukkan kode 193 995 Bapak Ibu tolong di copy linknya aja Pak linknya aja Pak oke monggo coba dulu monggo Bapak Ibu apakah sudah bisa membuka linknya monggo untuk bergabung dulu ya Bu Arifah kita akan mencoba untuk beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi kuisis ini Bapak Ibu oke kita akan mencoba beberapa aplikasi kuis ini jadi nanti kita belajar itu sudah punya semacam gambaran monggo yang bergabung di meet silahkan untuk bisa bergabung dulu jadi ini kalau dilihat kan saya memakai background animasi ya Bapak Ibu jadi tidak diem tapi gambarnya bergerak ya Bapak Ibu monggo yang lain bisa masuk di link dulu sebelum kita memulai baru 5 yang masuk padahal yang di meet itu ada berapa ada 16 yang di meet ada 16 oke yang di meet ada 16 monggo bergabung dulu agar nanti sebelum kita membuat kuis kita sudah punya gambaran oh nanti bisa ini bisa ini bisa ini gitu Bapak Ibu disini hujan mungkin suaranya agak tempat saya hujan oke setia masuk Pak Argo masuk yo apakah bisa 16 yang masuk meet bisa bergabung sudah belum monggo saya tunggu oke hanya 7 yang bergabung ya oke kita akan oh sinyalku tidak bersahabat kalau hujan biasanya agak repot oke Bapak Ibu akan saya mulai coba akan saya mulai oke Bapak Ibu jadi ini ini adalah apa ya namanya slide yang itu yang saya bagikan itu untuk slide jadi tidak hanya untuk kuis untuk slide gitu nah terus kita langsung aja bisa maju jadi beda dengan kemarin kemarin itu kuis kuis gitu kalau ini kan tidak bukan sepenuhnya kuis jadi ada slide slide gitu oke kita akan lanjut bentar ini ada keterangan dulu selanjutnya klik oke selanjutnya lihat persetir skornya oke oke selesai ya nah kita tinggal klik aja nanti go oke Bapak Ibu ini ada waktu oke ada waktu silahkan beri tanda tempat tinggal Bapak Ibu nah Bapak Ibu bisa menuliskan disitu Bapak Ibu oke jadi disitu ada peta ada peta ada peta gitu terus Bapak Ibu tinggal memberi tulisan artinya apa kuis bisa dibuat seperti itu Bapak Ibu bisa ditulis bisa ditulis yang sudah nulis atau belum tampil ini saya beri waktu Bapak Ibu jadi nanti kalau waktunya lewat akan berhenti itu baru satu yang memberi tanda tanda tempat tinggal Bapak Ibu di peta itu oke ayo cepat itu kan ada peta Bapak Ibu Surakarta Suluraya ada peta Suluraya itu silahkan Bapak Ibu memberi tanda tempat tinggal Bapak Ibu dimana bisa titik bisa centang oke oh waktunya habis oke Bapak Ibu nah waktunya habis Bapak Ibu oke nah ini kita akan melihat disini langsung kita akan melihat disini Bapak Ibu ya disini disini untuk Bu Nur nah itu yang di centang yang mana ya Bu Nur gak semua sih pertanyaan bersih yang di centang gak ada ini kan sebenarnya bisa ditulis Bapak Ibu ya jadi ini ada ada tiga yang jawab tapi mana jawabannya ini langsung di klik tadi jadi itu harapannya gimana gak bisa nulis ini klik gak mau gak mau keluar gak mau keluar itu kan kalau kalau pakai laptop kan bisa pakai mouse gitu diberi apa itu namanya di centang apakah tempat tinggalnya Wonogiri atau Karanganyar Surakarta akan ada itu oke jadi kita mengenal bahwa kuisis pertanyaan kuisis itu kita bisa seperti ini kita bisa memberi tanda memberi centang atau apa dalam satu gambar oke selanjutnya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu memberi warna silahkan memberi warna pada gambar itu silahkan Bapak Ibu saya beri waktu 300 detik bebas ini kan cuma belajar mungkin kalau nanti untuk siswa Bapak Ibu bisa bisa lebih apa itu namanya Bapak Ibu lebih kreatif lagi mau gak diberi gambar tidak harus bagus Bapak Ibu karena kita hanya mencoba oh ada fitur seperti ini jadi ini mungkin kita bisa membuat kolaborasi bagaimana anak-anak bisa berpendapat itu dalam satu gambar atau bahkan ditulis juga gak apa-apa agar itu lebih rame lebih gayeng itu Bapak Ibu ayo baru satu yang memberi laporan baru satu yang memberi apa yang sudah menyatakan sudah selesai ayo jadi tidak harus bagus Bapak Ibu tidak harus bagus yang penting Bapak Ibu tahu fungsinya yang penting Bapak Ibu tahu oh bisa seperti ini gitu monggo ayo dua tidak usah dipikir karena ini waktunya terbatas jadi kita tidak punya waktu banyak tapi kalau mau Bapak Ibu mengatur waktu lama juga gak apa-apa misalkan oh agar gambar itu bagus dibutuhkan waktu 10 menit ya monggo tapi kan kita disini hanya mengenal untuk memenang dulu jadi nanti Bapak Ibu tahu oh ini bisa seperti ini bisa seperti ini jadi misalkan untuk matematika matematika kita beri soal silahkan anak-anak ditulis tangan tulis tangan secara online oke tulis tangan itu bisa kalau ini kan gambar misalkan gambar seperti itu masih ada waktu sekitar 180 menit detik monggo ayo yang masuk yang bergabung itu yang masuk di kuis ini ada ada 9 yang kirim baru 5 saya tunggu sampai waktunya habis seperti model soal seperti ini model soal seperti ini tidak ada kuncinya kalaupun kita memberi nilai memberi nilai secara manual Bapak Ibu yang ada kuncinya itu kalau pilihan ganda pilihan ganda sama isian terbatas nah itu ada kita bisa memberi kunci tapi kalau ini gak ada kuncinya itu tapi ini sebagai bentuk bahwa model soal yang kita buat nanti dalam posisi itu bisa tulisan seperti ini ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang tadi cuma gambarnya saja yang saya buat beda itu jadi kadang-kadang kita hanya pengen secara garis besar dari kota mana misalkan dari kota mana atau dari perupisi mana kita tampilkan saja misalkan peta Indonesia misalkan dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan ke siswa pakaian adat ini dari mana dari perupisi mana silahkan pilih misalnya seperti itu atau mungkin untuk apa ya Jakarta itu dimana itu kan bisa silahkan dicentang dimana letaknya seperti peta buta sekarang sudah tidak ada peta buta sekarang di Google Map semua sudah lengkap tidak ada yang buta Bapak Ibu kita tunggu sampai detik-detik terakhir masih ada dua yang belum mengirimkan dari yang masuk Bapak Ibu itu itu adalah salah satu bentuk dari apa itu nama bentuk dari kuisis oke kalau waktunya mau habis ada ada peringatan ada suara itu oke nah oke habis waktunya oke nah ini sebenarnya bisa kita ulangi juga Bapak Ibu ulangi slate nah ini adalah contoh hasil-hasil dari yang sudah di nah ini bagus ini Bu Arifah is of full is of full ini bagus ini dan ini ini Bapak Ibu bisa menggunakan kemarin saya coba bisa menggunakan pen tablet Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu punya pen tablet seperti ini ya sudah kelihatan belum ya oh pen tablet saya tidak kelihatan karena saya menggunakan background jadi kalau Bapak Ibu punya pen tablet pen tablet itu mus tapi bentuknya pen itu bisa lebih enak kita nulis-nulis seperti ini yang biasanya kalau saya membuat video pembelajaran pakainya pen tablet bukan tidak pakai mus jadi nulis seperti nulis pakai bullpen oke Bapak Ibu untuk selanjutnya tampilan berikutnya yang termasuk buah ya coba Bapak Ibu pilih yang termasuk buah bisa pilih lebih dari satu yang termasuk buah yang mana nah disini kita minum dulu disini kita bisa membuat bukan satu pilihan saja tapi bisa membuat lebih dari satu pilihan satu pilihan bisa dua pilihan bisa tiga pilihan bisa itu kalau selama ini kita membuat soal hanya satu pilihan yang benar tapi disini kita bisa membuat lebih dari satu pilihan Bapak Ibu oke kita akan lihat yang betul Bapak Ibu memilih itu adalah bengkuang, bengkuang itu buah atau ubi bu nah, kadang-kadang kita itu kacau, buah, tinggal sayur juga bisa, nah, sementara timun itu buah, ya, timun itu buah kelapa itu buah, tapi kalau bengkuang itu sebenarnya ubi, walaupun sering dibuat notis itu, ya, Bapak Ibu oke, ya, itu disini kita belajar bahwa kita bisa membuat soal yang lebih dari satu pilihan, Bapak Ibu selanjutnya berapa jumlah uang koin ini rupiahnya, ya, Bapak Ibu monggok, silakan oke monggok oke oke ya, lanjut oke, lanjut ya, oke oke, tadi ini saya beri waktu berapa detik, ya oke, ya, delapan yang menjawab nah, disini itu isian, Bapak Ibu, tetapi isiannya bisa lebih dari satu jawaban, ya, jadi isian boleh lebih dari satu jawaban contohnya gini ini kan berapa ini 3.000 ya, Bapak Ibu seribuan 500, 500, 3.000 ada sifat yang menulis 3.000, oke kita bisa membuat atau kita bisa memberi satu jawaban 3.000 tapi, ada anak yang menjawab RP 3.000 itu juga kita beri pilihan juga ya, Bapak Ibu ya, itu jadi, maksudnya ya, maksudnya bahwa kita bisa ini ini adalah bentuk soal yang isian terbatas isian pendek itu nih, Bapak Ibu isian pendek nah, di dalam isian pendek itu kita kemungkinan bisa memasukkan beberapa kunci jawaban seperti tadi ini 3.000 oke, kunci jawaban pertama adalah 3.000 ya, kunci jawaban kedua RP 3.000 karena kadang-kadang ada anak yang menjawab RP 3.000 nah, mungkin ada anak yang nanti sepertinya ada anak yang menjawab 3.000 koma 0.000 ya, itu kita beri juga jawaban artinya kalau kita membuat suatu soal yang lebih kemungkinan lebih dari satu jawaban tapi sama maksudnya kita bisa membuat seperti itu ya, tidak harus RP 3.000 selain itu salah nah, padahal maksud anak mungkin tidak seperti itu ya, itu jadi kita bisa memberi kunci lebih dari satu tapi maksudnya sama ya, seperti itu selanjutnya Bapak-Ibu tuliskan dalam 3 kata perasaan Bapak-Ibu saat ini waktunya tadi ini berapa ini 120 detik menggo tuliskan dalam 3 kata perasaan Bapak-Ibu saat ini nah kita mau belajar ini ini 1 kata Ibu Ibu Chris 3 kata loh betul kata 3 kata jadi ini artinya Bapak-Ibu kita bisa membuat kuis yang isinya adalah kalimat Bapak-Ibu nah, kalau kalimat seperti ini kita tidak bisa apa itu namanya sedih itu artinya bahwa kita bisa membuat soal yang itu betulnya suatu kalimat Bapak-Ibu nah, kalau seperti ini itu nanti ngoreksinya itu sebagai manual ya, kita tidak bisa ngoreksi seperti tadi kalau seperti tadi ya, seperti tadi itu kita bisa memberi kunci yang kemungkinan itu kunci-kunci yang nanti ditulis sana, tapi kalau ini kan enggak ya, kita belajar di sini bahwa kita bisa membuat apa itu pertanyaan yang isinya adalah suatu kalimat otomatis kalian kalimat nanti kita buat dalam bentuk apa isi yang itu kita koreksi secara manual Bapak-Ibu itu nah, waktunya masih ada ya, ini ada yang sedih ditinggal istri Arief saya sangat baik terus ada senang gembira semangat gemas dan penasaran saya sedang tertawa sangat sangat bahagia sekali saya sangat senang itu itu Bapak-Ibu jadi ada beberapa macam model tipe soal yang bisa kita buat nah, nanti Bapak-Ibu tugasnya adalah membuat 5 soal dengan minimal 2 model soal Bapak-Ibu sudah jelas bisa pilihan ganda sama isi bisa pilihan ganda sama menggambar tadi bisa pilihan ganda sama apa terserah yang pasti Bapak-Ibu nanti 5 soal itu dengan 2 tipe itu Bapak-Ibu oke selanjutnya adalah sudah habis tadi yang langsung muncul nilainya Bapak-Ibu itu yang tadi sudah ada kuncinya oke yang sudah ada kuncinya kalau belum ada kuncinya tidak ada atau belum ada poin disini jadi yang pilihan ganda itu sudah ada kuncinya tapi kalau yang gambar tadi kan belum ada kuncinya terus yang membuat kalimat juga belum ada kuncinya oke kita akan melihat laporannya apa Bapak-Ibu nah laporannya seperti ini Bapak-Ibu apakah Anda menikmati pelajaran Anda dikulsi beri nilai nah ini ini cuma memberi skala tidak usah oke Bapak-Ibu itu ada pertanyaan dulu sebelum saya menginjak ke memberi contoh monggo kalau ada pertanyaan monggo kalau ada pertanyaan dulu monggo Ibu Bapak Ibu ada pertanyaan tidak kalau tidak tidak ada pertanyaan kita lanjut oke kita lanjut Bapak-Ibu oke kita lanjut kita langsung mulai dengan quiz kita bentar saya share screen dulu jadi kita akan kita akan mulai kita akan mulai seperti biasa kita masuk di quiz kita ya kemarin kan Bapak-Ibu sudah buat akun ya nah jadi Bapak-Ibu sudah bisa masuk di quiz oke oke nah kita mulai dengan sisi sebelah kiri ada buat oke kita pilih pelajaran yang yang baru Bapak-Ibu jadi tugas nanti tugasnya Bapak-Ibu adalah pelajaran baru bukan quiz baru karena kalau pelajaran baru itu lebih komplek itu Bapak-Ibu oke seperti ini kalau muncul seperti ini kita beri judul misalkan saya beri judul statistik statistik oke matematika Bapak-Ibu ya oke matematika terus setelah kita beri judul statistik kita beri apa itu tema atau apa garis besar dalam matematika tapi kalau misalkan nanti Bapak-Ibu nggak ada coba dilihat ini ada nggak kalau misalkan Bapak-Ibu sebagai guru kelas mungkin Bapak-Ibu bisa memilih yang ini edukasi ya edukasi jadi umum aja umum ya Bapak-Ibu pilih aja yang edukasi umum tapi kalau Bapak-Ibu sebagai sebagai guru mapel ya dipilih aja yang ada kalau nggak ada baru pilih edukasi kita lanjut nah sekarang kita akan memilih nanti lebih dominan warna apa ya backgroundnya apa saya biasanya lebih seneng yang model ada sedikit animasi Bapak-Ibu saya pilih yang ada animasinya coba ada animasinya yang belum pernah saya pakai ini ini oke ini nggak Bapak-Ibu ini ada animasinya saya seneng animasi itu ya oke kita lanjut oke Bapak-Ibu tunggulah disini kita sudah langsung masuk ke slide pertama Bapak-Ibu judul tadi statistik tadi sudah muncul disini ya sudah muncul disini kita bisa mengolah ini menaikkan boleh nah menaikkan boleh jadi kita tinggal aja arahkan ke area uruk kita geser begini nah itu Bapak-Ibu oke oke Bapak-Ibu nah ini nah sekarang dari sini saya ingin memberikan kalau seperti ini kan lucu ya Bapak-Ibu oke lucu sekarang saya akan menambahkan nanti yang menjadi dasar Bapak-Ibu memberi tugas ya oke saya beri matematika kelas 10 oke Bapak-Ibu matematika kelas 10 semester 2 oke ya nah ini nanti rencananya mau saya buat sebagai assessment untuk pelajaran statistik jadi setelah nanti setelah bab ini kan saya akan memberi materi tentang statistik Bapak-Ibu ya seperti ini ini saya geser disini dulu ini Bapak-Ibu oke statistik matematika kelas 10 semester 2 saya beri nambah dulu oh ini saya tarik ke atas saya tulis dulu ya assessment diagnostic connective connective nampak connective pak alam mungkin ini lebih nanti kalau ada yang salah saya dimasukkan pak alam ini pak alam ini sangat jago masalah ini mesti menguasai banget itu Bapak-Ibu sekarang kita ingin memberi gambar kita gambar kita pilih gambar oke menambahkan gambar ya saya cari di google aja statistik statistik saya cari di google saya ketik statistik langsung kita cari nah ada beberapa gambar statistik disini Bapak-Ibu oke saya pilih yang nanti bisa menarik ya tampilan saya pertama menarik dulu ada gak ini oke saya agar tampilan saya menarik oke yang ini aja atau yang ini ya semua bagus sih oke oke statistik sosial oke yang mana ya menarik oke jadi saya berikan untuk yang ini aja ini saya kira lebih ini ini Bapak-Ibu oke ini saya masukkan proses karena saya ngambil dari internet mestinya ini sangat berhubungan dengan sinyal Bapak-Ibu oke Bapak-Ibu terus kita atur oke disini aja ini Bapak-Ibu ini adalah menampilkan halaman pertama nanti di dalam tugas ada syarat-syarat ya Bapak-Ibu coba mungkin bisa kita tengok dulu tugasnya tugas untuk apa aja yang ada di dalam tugas kedua judul materi kelas semester nama guru oke oke judul kelas semester nama guru oke mapelnya ada oke kalau nama guru saya tambah gak apa-apa oke guru tambah gak apa-apa ya seperti ini Bapak-Ibu tambahkan disini nah atau disini guru mapel ya kalau nanti Bapak-Ibu sebagai guru kelas ya wali kelas juga gak apa-apa biasanya kan guru kelas sekaligus sebagai wali kelas betul gak betul Bapak-Ibu oke ya ini misalkan dalam halaman pertama udah jadi ya halaman pertama udah jadi kita ingin tambahkan halaman kita pijat yang ke ini Bapak-Ibu tambahkan slide nah kalau tambah slide ini ada beberapa pilihan nanti saya ingin memberi materi jadi saya berikan ini ya slide kosong oke Bapak-Ibu terus saya ingin mengambil aja jadi saya sudah mempersiapkan gitu ya saya sudah mempersiapkan untuk apa itu namanya untuk materinya saya sudah persiapkan materinya sebentar saya buka dulu materi statistik saya modu statistik oke yang mana tadi bentar ya Bapak-Ibu kalau ini bentar ini pas enggak jadi materinya tidak perlu sangat banyak ya Bapak-Ibu ringkas saja enggak apa-apa ya ringkas saja enggak apa-apa Bapak-Ibu ya ini terus mungkin ada satunya lagi ini mungkin bisa nolong modu statistik ini bisa kita coba untuk membuat modulnya apa namanya materinya dulu jadi harus ada materinya Bapak-Ibu harus ada materinya bentar saya ingin yang ini aja ini Bapak-Ibu coba berarti kita pilih yang tech body nah jadi Bapak-Ibu kalau sudah menyiapkan materi kita tidak usah ngetik ulang kita tinggal kopas saja nah kita tinggal kopas saja Bapak-Ibu oke ya ya seperti tadi saya kopas dari word saya sudah menyiapkan wordnya oke saya sudah menyiapkan wordnya nah ini tinggal saya atur ya tinggal saya atur gini Bapak-Ibu oke nah seperti ini oke Bapak-Ibu tinggal saya atur saya ingin nambah nambah gambar lagi Bapak-Ibu saya nambah gambar lagi berarti media ya media misalkan apa ini statistik lagi tapi nanti untuk gambarnya beda tapi nanti gambarnya beda misalkan saya ambil gambar yang ini atau yang ini ini aja yang penting Bapak-Ibu nanti tahu bagaimana menambahkan gambar bagaimana mendapatkan gambar oke ini saya geser disini ini terlalu besar oke saya buatkan seperti ini ini Bapak-Ibu oke sekarang saya tambahkan lagi kosong lagi boleh oke sekarang saya beri yang lain materi yang lain misalkan apa ini tadi mana tadi gambar saya ini median median atau rata-rata median atau rata-rata saya berikan untuk median atau rata-rata median atau rata-rata sepertinya kalau ini kita cari di internet mudah ini coba ya kita cari rata-rata rumus rata-rata rumus rata-rata rumus rata-rata oke ini ini yang rata-rata statutik rata-rata data kelompok oke nah ini juga ada ini juga ada nah kalau sudah ada di apa itu di internet mudah Bapak-Ibu tinggal kita ambil saja kita tidak perlu mencari yang lain nah ini ada oke kelompok ini ya seperti ini ya oh tidak dapat memegambar pilihan yang lain oke mana ini adanya misalkan saya pilih yang ini ada enggak muncul oke nah nah kita perbesar jadi kadang-kadang untuk matematika ya Bapak-Ibu untuk matematika itu kan kita daripada ngetik seperti ini langsung aja dicari terdata ada enggak karena matematika itu punya kelebihan lain dalam ngetik ya simbolnya banyak walaupun kita bisa membuat simbol ya Bapak-Ibu ya kita bisa membuat simbol sebenarnya ya oke nah kita bisa membuat simbol ini jadi kita klik text terus open mat editor nah kita tinggal membuat simbolnya apa kita bisa membuat disini ya ini walaupun kita bisa membuat simbol matematika tapi lebih enak kalau kita sudah tinggal mencari aja hitung ya Bapak-Ibu nah misalkan seperti ini kan ada nah ya tau ini ada jumlahnya nah kita tinggal edit aja misalkan ini berapa misalkan n nah terus ini misalkan ini ini yang bawah ini berapa ini sampingan 1 oke kita masukkan nah seperti ini nah kan ada juga tapi kan lebih enak mencari di internet karena ngedit ngedit simbol matematika itu juga tidak 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 mudah Bapak-Ibu nah seperti ini mungkin tambah lagi ya jadi Bapak-Ibu nanti membuat tugas yang isinya judul sudah pasti ya materi ya materi misalkan nah itu ya nah itu terus misalkan saya punya lagi untuk ini rata-rata saya cari lagi cari lagi cari media aja misalkan cari modus 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 kalau disini apa ini rumus modus nah misalkan seperti ini Bapak-Ibu tinggal saya ambil ini modus jatah kelompok ini nah seperti ini Bapak-Ibu ya ya lebih enak gini jadi nanti Bapak-Ibu membuat ya Bapak-Ibu nanti membuat apa itu namanya materi ini ya membuat materi ini yang itu nanti Bapak-Ibu harus mencoba untuk membagikan ke siswa ya sebentar ini modus tata tunggal aja ini hujan teres Bapak-Ibu ini hujan teres ini bisa gak diambil oke saya ambil contoh soal aja ya Bapak-Ibu saya ambil contoh soal oke ini aja kalau ini data kelompok ini oke begini oke mungkin untuk materi ini dulu nih Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu bebas cuma batas minimalnya aja yang harus di materi batas minimal berapa itu halaman 2 3 penjelasan materi nah ini jadi minimal 2 halaman nah terus saya berikan yang lain adalah materi keempat misalkan ini adalah sebagai kita masuk ke quiz perhatikan setiap perintah di masing-masing soal nah ini kan seperti ini karena ini saya membuat tidak hanya satu mudah soal tidak hanya satu mudah soal Bapak-Ibu ya tapi saya ingin mudah soalnya tidak hanya satu jadi saya pilih perintahnya adalah perintahkan setiap perintah di masing-masing soal terus kita tambahkan lagi nah kita masuk ke soal Bapak-Ibu ya kita masuk ke soal nah disini Bapak-Ibu di sebelah kiri itu ada beberapa slide ini adalah blank slide kosong ini adalah title slide jadi sudah ada area apa area apa itu namanya area text nya terus ini ada text slide ada text media ini ada full screen media jadi kalau ingin kita memberikan full screen media atau link text link web oke tapi kita langsung saja ke yang pilihan ganda Bapak-Ibu oke kita pilihan ganda Bapak-Ibu seperti ini Bapak-Ibu ya kita ingin belajar membuat pilihan ganda sekarang pilihan ganda ini kita akan berikan diketahui data sebagai berikut ini yang mudah canggih Bapak-Ibu diketahui data sebagai berikut 3 2 5 4 1 6 7 8 9 misalnya seperti ini Bapak-Ibu ya angka berapa ini kan tidak urut ya jadi yang penting bukan mudah soalnya mudah atau sulitnya soal ini Bapak-Ibu tapi Bapak-Ibu tahu fungsinya angka berapa yang terbesar atau modus saja ini Bapak-Ibu modus saja ini ya tentukan modus tentukan modus data tersebut itu Bapak-Ibu nah kita disini akan memberi suatu pilihan misalkan 2 terus disini misalkan 4 disini 9 disini 6 oke setelah kita memberi pilihan Bapak-Ibu ya setelah memberi pilihan kita memberi kunci langkung modus itu berapa berarti 4 ya 4 4 nya kita centang ya berarti ini adalah kuncinya terus kita bisa mengatur ini kira-kira diberi waktu berapa kita bisa mengatur waktunya disini ya secara standar itu akan diberi waktu 30 detik tapi bisa kita ubah 20 detik ya jadi kita bisa memperkirakan oh ini soal ini mudah nah berarti waktunya cepat oh sepertinya soal ini butuh yang lama nah gitu Bapak-Ibu oke gitu nah disini ada lebih dari satu jawaban yang benar kalau misalkan ini kita mengendaki hanya satu jawaban yaudah ini dibiarkan tapi kalau Bapak-Ibu mengendaki lebih dari satu jawaban berarti kita centang seperti ini kita pindah centangnya ya tapi ini kan hanya satu jawaban Bapak-Ibu oke demikian Bapak-Ibu ya kita juga bisa mengganti temanya apa ya temanya apa tema warnanya apa kita bisa mengganti seperti ini oke Bapak-Ibu ini ada plus coba kita klik kita bisa menambahkan pilihannya juga ya kita bisa menambahkan pilihan pilihannya berapa misalkan disini tadi berapa satu nah tapi satu bukan sebagai kunci jawaban oke oke Bapak-Ibu jadi nanti Bapak-Ibu membuat seperti ini ini pilihan ganda ya Bapak-Ibu oke terus sekarang kita ingin mencoba yang lain fill in blank nah coba kalau ini apa ini nah ini tadi yang kita ingin memberikan suatu lebih dari satu kemungkinan Bapak-Ibu lebih dari satu kemungkinan misalkan saya punya soal seperti apa rata-rata misalkan rata-rata bentukan rata-rata data berikut misalkan saya punya 3 3 4 5 mudah saja daripada saya mikir Bapak-Ibu disini kita bisa membuat suatu pilihan ini berapa rata-rata 4 4 ya persis 4 atau apa atau kita ingin memberi yang lain misalkan kita ingin memberi 4 kadang ada anak yang ingin menjawab 4 dalam bentuk kata-kata ya dalam bentuk kata-kata seperti ini atau ada yang lain lagi enggak ini ya misalkan ini kita buat ini mungkin ada yang lain yang mendapat sekawan santun banget seperti ini tapi kan intinya sama intinya sama jadi kalau anak mengetik angka 4 juga benar anak menuliskan kata 4 juga benar tapi kan artinya sama Bapak-Ibu itu kalau kita pilih yang isian beleng tadi kita pilih lain ini survey juga ini IC ini yang IC tadi pilihan tadi terus yang ini adalah yang membuat grafik Bapak-Ibu gambar sorry membuat gambar Bapak-Ibu misalnya dicoba nanti Bapak-Ibu tapi yang penting Bapak-Ibu nanti membuat 5 soal dengan 2 model soal Bapak-Ibu oke seperti ini nanti Bapak-Ibu bisa mengembangkan diri ya bisa mengembangkan diri seperti ini setelah ini Bapak-Ibu setelah ini kita sudah seperti ini anggap saja ini sudah selesai Bapak-Ibu terus simpan ini disuruh kita memberi gambar gambar nanti akan muncul di kopnya ya kita akan muncul di gambar kopnya coba statistik serta statistik oke yang pas yang mana ya statistik yang pas saya buat yang pas statistik misalkan yang beda lagi yang tadi misalkan ini aja ini aja lucu ini kita masukkan kita bisa unggah juga dari komputer kalau kita sudah menyiapkan ya kita sudah menyiapkan gambarnya kita bisa unggah dari komputer kita masukkan oke kita pilih bahasanya nah terus nilainya ya ini untuk kelas berapa saya tadi kelas 10 ya kelas 10 terus publik jadi jadi nanti setiap anak yang mendapatkan link ini bisa mengerjakan kita simpan nah nah ini ini Bapak Ibu munculnya seperti ini Bapak Ibu ya munculnya adalah seperti ini nah terus kalau sudah jadi seperti ini itu ada dua cara kita membagikan link ini yang pertama adalah lewat ini mulai pelajaran langsung berarti seperti ini seperti kita tatap muka terus kita ingin memberikan bisa kita juga bisa memberikan cara PR asinkronus jadi batas waktunya kapan kita bisa memberikan ya ini kan langsung ya seperti yang tadi saya berikan kalau ini kita bisa memberi batas waktu tertentu kapan nah ini kapan batas waktunya kapan ini secara standar disini hanya diberi batas waktu sekitar 24 jam 24 jam ini kita bisa mengatur oke kita bisa mengatur disini ya itu ya Bapak Ibu itu cara untuk kita memberikan sinkronus maupun asinkronus kita kembali aja ya nanti Bapak Ibu tugas yang Bapak Ibu buat seperti ini membagikan di classroomnya ini bukan seperti saya membagikan kustadir tetapi Bapak Ibu membagikan di ini bagikan ini isinya link nah ini beda jadi kalau kita ingin membagikan sesama guru ya dan tidak untuk dikerjakan kita membagikan linknya link dari kuis yang mudah dilihat secara editan artinya bisa ngedit itu ya jadi kita membagikan tidak untuk dikerjakan tapi untuk dilihat mungkin teman guru atau apa atau mungkin suruh mengecekkan atau apa gitu bisa lewat salen tautan oke Bapak Ibu salen tautan ini nanti Bapak Ibu masukkan di google classroomnya oke Bapak Ibu demikian cara membuat kuis atau tugas yang kedua Bapak Ibu oke sementara mungkin ada pertanyaan dulu monggo Pak Arief silahkan halo Pak Arief suaranya belum ada Pak Arief halo atau yang lain kalau ada yang yang bertanya monggo cara membuat presentasi jadi ini nanti tugas kedua Bapak Ibu tugas kedua ketentuannya sudah ada nanti Bapak Ibu tinggal membuat monggo butri bu kristina ya Pak tadi kan dibagikan ke classroom kalau misalkan saya tidak bagikan ke classroom langsung di grup itu bisa ini kuisnya itu mau dibagikan ke siswa atau ke saya kalau yang ke saya dikumpulkan dalam bentuk link tadi kalau kesiswa dikumpulkan dalam bentuk tadi yang seperti kalau saya membagikan kejenengan bisa WA bisa media bisa jadi kalau dibagikan untuk dikerjakan itu bisa WA tapi tadi saya minta linknya itu karena untuk saya saya koreksi ibu jadi kalau misalkan sebentar izin bertanya pak gg mau bu sundari kalau untuk akun basic itu kalau kita bagikan secara itu pak apa pekerjaan rumah itu kan ada itu ada standar berapa hari maksimal gitu kalau akun standar pak tidak unlimited kalau misalkan tadi dibagikan lewat yang tadi yang diatasnya itu yang pekerjaan rumah itu itu nanti unlimited ya pak maksudnya dibuka suatu itu bisa gitu ya pak kalau pekerjaan rumah kan biasanya juga bisa kita batasi secara standar disini kemarin saya beri satu minggu masih bisa masih pakai akun yang yang dasar gitu itu gak sekarang untuk untuk membagikan bapak ibu nanti untuk membagikan dalam rangka bapak ibu mengumpul tugas itu yang dibagikan linknya ini bapak ibu bagikan ini oke tapi kalau bapak ibu membagikan dalam bentuk yang atas ya pak yang ini lupuk yang bagikan ini oke yang bagikan nanti nanti di penugasan classroom sudah saya beri contoh link saya ini tetapi kalau bapak ibu ingin membagikan ke siswa untuk dikerjakan itu kalau langsung itu berarti ini seperti ini bapak ibu bentar yang dibagikan adalah linknya bapak ibu linknya ini ini klik aja di copy ya di copy gitu bisa nanti ya langsung di copy salin simpan simpan tautan itu bapak ibu itu atau kita memberikan kode ini itu kalau dibagikan ke siswa tapi untuk dibagikan ke teman guru jadi tidak untuk dikerjakan tapi untuk dilihat oleh teman guru itu yang dibagikan adalah tadi di atasnya tadi sebentar ini saya muser sebentar saya turun lagi nanti bapak ibu membagikan ke tugas saya sebagai tugas saya itu yang ini bagikan ini bapak ibu ini bedanya itu itu ngebutri ada lagi pertanyaan halo pak arif kalau ada pertanyaan pak arif ini sinyalnya juga agak lemut ini halo pak arif sini hujannya terus monggo kalau halo pak arif ya monggo ya silahkan yang tugas apa itu yang kedua yang set ini ini setnya apa saja apa sebentar pak sebentar pak sebentar pak kalau tak nutup pintu saya pak sini hujannya deres banget oke siap ayo tugas kedua membuat tadi itu harus berapa slide atau harus apa saja harus ada apa saja harus ada 1,2,3,4 nama foto ini harus ada apa ada oh itu oh itu ya nanti di sudah ada coba saya perlihatkan saya perlihatkan ini yang pertama yang pertama adalah slide pertama ini adalah minimal ini batas minimal batas minimal slide pertama itu ada judul materi ada kelas ada semester ada nama guru oke nah slide kedua dan ketiga itu adalah materinya oke slide keempat itu adalah petunjuk tugas untuk yang keempat itu saya kira bisa dihilangkan juga baru slide ke 5 sampai ke 8 itu soal nah ketentuan soal itu tadi dari 5 soal dengan 2 tipe jenis misalkan 5 soal nomor 1 2,3,4 itu adalah untuk pilihan ganda nomor 5 IC boleh nomor 1 sebagai pilihan ganda nomor 4 4 soal yang lain misalkan tadi disuruh memberi atau mencintang atau menggambar monggo jadi 5 soal dengan 2 tipe itu gak pak argoh itu nanti bisa dilihat disini ketentuannya saya juga memberi contoh juga nanti yang jenengan link kan disini nanti yang jenengan link kan disini itu adalah link yang tadi seperti tadi jadi misalkan gini saya mau membuka yang tempat saya tempat saya tugas 2 itu misalkan ini ini saya buka sebagai peserta bukan sebagai detail kita lihat detailnya nah nanti bapak ibu linknya yang jenengan tampilkan disini linknya ini itu yang tadi yang saya tunjukkan tadi ya contohnya seperti ini ini adalah link link saya ini kalau ini saya buka coba saya buka saya buka nah bentuknya otomatis tidak untuk dikerjakan bapak ibu tapi bentuknya persis seperti waktu saya lihat nah itu nah ini adalah contoh yang saya buat tunggu ya itu bedanya jadi kalau kita membagikan ke sesama guru untuk di edit atau kita berbagi sesama matematika ya ya Bu Naomi misalkan Bu Naomi saya bagi link saya nah itu Bu Naomi bisa ngedit itu tapi kalau yang dibagikan ke siswa ya ke siswa itu yang ini atau yang ini itu siswa bisanya menjawab tidak bisa mengedit itu bedanya ya jadi nanti yang bapak ibu dikumpulkan itu adalah yang bagikan yang ini link ini itu itu Pak Argo sebentar Pak suaranya agak agak keras sedikit Pak sudah jelas ya jadi Bapak ibu harapannya kita sembahkan latihan nanti kan kuisis yang Bapak ibu buat itu harus Bapak ibu share ke siswa harus Bapak ibu share ke siswa untuk mendapatkan excelnya itu Bapak ibu ya nah itu sebagai tugas ketiga nanti jadi kalau Bapak ibu tidak share ke siswa otomatis tugas ketiga kan tidak 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 ada ya untuk bisa melihat hasilnya Bapak ibu saya share lagi ini besok saya terangkan oke ntar nah di sebelah di sebelah yang sebelah kiri Bapak ibu itu kan ada beberapa fitur kita pilih hasilnya oke kita pilih hasilnya Bapak ibu kita tinggal pilih yang mana ya misalkan yang kita buat itu misalkan tadi misalkan saya yang ini Bapak ibu yang ini nah ini Bapak ibu ini adalah yang tugas saya nah ini kan sudah saya share ke anak-anak jadi ini sudah ada hasilnya oke setelah ini kita unduh bentuk excel Bapak ibu nah ini ada excelnya kita unduh aja kita unduh kita klik otomatis kan Bapak ibu harus menyiapkan atau harus men-share tugas kedua ini ke anak makanya tugas kedua ini itu benar-benar Bapak ibu buat dengan serius artinya agar nanti itu bisa dikerjakan anak itu enggak Bapak ibu nah oke nanti akan ketahuan nanti akan ada hasilnya disini ya Bapak ibu nah itu nah ini sudah ada sini tadi sudah muncul disini tadi Bapak ibu nah sudah muncul disini nah ini ini adalah hasil dari quiz yang sudah saya bagikan ke siswa oke ini ada beberapa set disini overview ada data partisipan nah nanti Bapak ibu screenshot ini Bapak ibu oke itu jadi tugas nanti Bapak ibu harus benar-benar mengerjakan dan men-share ke anak itu jadi agar tugas ketiga muncul kalau tidak di-share mestinya kita enggak bisa mengunduh Excel-nya Bapak ibu oke itu ada pertanyaan lagi untuk besok kita akan membahas fitur-fitur yang lain di dalam quiz ini selain juga kembali menerangkan tugas yang ketiga itu Bapak ibu jadi tugas kedua Bapak ibu harus benar-benar dibuat setelah dibuat kita share ke anak untuk mendapatkan hasilnya nah hasil dari tugas kedua itu adalah tugas ketiga itu Bapak ibu monggo kalau ada pertanyaan lagi sudah enggak ada pertanyaan Bapak ibu sudah cukup Pak sudah cukup benar nanti lihat lagi di Youtube lihat lagi di Youtube enak ya kalau ada Youtube bentar bentar ini saya belum merekam materi ini Bapak ibu halo ibu Chris ibu Chris iya mbak saya minta tolong untuk ini saya share ini dengan screenshot nanti dikirimkan ke saya oke oke monggo saya tunggu dan dengan saya membagikan materi ini di screenshot terus nanti screenshotnya dikirim ke saya yang ini sudah oke oke Bapak ibu sekarang kita akan foto bersama ya mudah cepat monggo dibuka dulu kameranya kita foto bersama masing-masing Bapak ibu bisa screenshot sendiri karena kemungkinan tampilan saya dengan tampilan Bapak ibu itu beda ya tampilan saya dengan tampilan Bapak ibu itu beda ya memang hari ini banyak yang izin karena ada keperluan dharma wanita jadi beda-beda 1 untuk semua slide untuk timnya bisa diganti Pak kalau saya buat 1 1 untuk semua 1 untuk semua Pak sebentar sebentar coba ya kalau ini saya ganti saya ini ganti oh bisa diganti Pak jadi bisa masing-masing bisa Pak kayak di powerpoint itu ya masing-masing bisa ganti tapi kalau kita mulai dari awal tidak diganti juga bisa oke ada lagi monggo jadi masing-masing ini bisa diganti temanya bisa diganti backgroundnya bisa diganti Bapak ibu nah oke nah ini oke ya ada lagi ada lagi Bapak ibu monggo kita masih punya waktu tapi kalau enggak kita akhiri aja semoga Bapak ibu bisa cepat untuk mengerjakan tugasnya bagaimana Pak Argo ada pertanyaan enggak ada ini sepernyap suaranya enggak dengeran ini Pak saya Pak ini Pak Nur Alam sibuk banget ini korek sih ya Pak mic-nya belum ada ya Terima kasih.